Semoga kita diberikan kesehatan selalu, diberikan tambah ilmu, diberikan taubat sebelum ajal. Untuk kita berhidaya, saat bisa kautil maut, diampuni bonsai kita setelah maut menjemput kita. Mohon izin, senior-seniornya bonsai belakang untuk kehormatan, kita datang ke wadah penampas. Tidak bisa diungkapkan dalam kata-kata rasa bangga, rasa bunga, percepatan yang luar biasa, percepatan ilmu. Mungkin Mas Andi berbicara 10, 15, Mas Harun 30, 35. Di sini bisa cukup dikupas, tuntas, rewatannya jawab, tidak lebih dari wajah. Luar biasa. Dan luar biasa juga diberikan kesempatan berjumpa di warisan antar dengan Mbak Dimin, Mas Yugo. Sedikit keluar dari perpunsean, kembali ke wadah nyampar. Sedikit cerita, hari ini minggu, selapanan yang keempat. Kalau berbicara bulan, tanggal 22 besok, wadah nyampar sudah berusia 9 bulan. Berat PR bagi saya, Mas Andi pingin, karena awal penanaman 22 Januari dan sekarang, sudah 9 bulan, saya pingin Mas Andi request spesial memberikan tugas kepada saya untuk membabarkan wadah nyampar. Dan saya berharap, yang hadir di sini, dan Alhamdulillah, Adama Krayoko, Mbak Dimin, Mas Harun, dan tidak murahi rasa hormat kepada Roso, menjadi saksi dan juga menjadi dukun lahirnya wadah nyampar. Dalam hatian lahir, kurang lebih, Mas Andi berharap wadah nyampar bisa menceritakan. Kan belum, Mbak. Belum diceritakan wadah nyampar itu mau seperti apa, visi-misinya seperti apa, terus, cara kerjanya nanti akan seperti apa. Sedikit saya kumpas, wadah nyampar, lewat bonsai, harapan kami, ia terjalin silaturahmi yang seperti ini. Terus, ada misi. Salah satu misi dari kita adalah keadilan dan juga kegejahteraan. Keadilan, tanda putih, bukan berarti setiap orang haknya sama. Dan insya Allah dengan keadilan akan memberikan kegejahteraan. Dan kalau dibalik mungkin, beda cerita, kalau mungkin kita prioritas kegejahteraan, akan-akan sangat susah untuk berbicara keadilan. Berbicara visi, visi dari wadah nyampar, mendapatkan rohmat. Kalau saya share dengan Mas Andi, rohmatan li alami. Mungkin Mbak Dimin bisa mendefinisikan lebih jauh, tapi kurang lebihnya, singkat saya artikan, rohmatan li alami, itu adalah kasih. Allah kepada alam semesta. Alam semesta itu melingkupi dunia, tata surya, dan seluruh jagat yang ada citaan Tuhan ini. Berbicara lebih luas. Kembali ke misi, yaitu tadi keadilan dan kegejahteraan, kita akan wujudkan lewat, insya Allah, karena misi, yaitu termasuk jangkauan jangka pendek. Mohon izin. kita akan wujudkan lewat pesantren. Amin. Amin. Kenapa saya berbicara pesantren, kadang-kadang orang mendefinisikan pesantren itu adalah pondok. Sepengetahuan saya mbak, pesantren tidak identik dengan pondok. Pondok, Sepengetahuan saya, ya pondok, intilahnya, belajar dengan dipondok, dalam artian tinggal di situ. Dan saya berharap, wadah Sengampal ini, ya lewat seperti ini, berbagi pengetahuan, yaitu, menurut saya, sudah jalan, tinggal nanti kemasannya seperti apa, dan lebih efektifnya seperti apa, dan lebih manfaatnya kemasannya seperti apa. Berbicara itu semua, Mbak Diman, saya ingat di rumah Ibu Azizah, kejar Basuki Mawobeo. Kembali kejar Basuki Mawobeo, sempat disampaikan tadi, bersama kakak anda tercinta, kita ada, pos-pos, istilahnya, motor-motor penggerak, untuk menjalankan, misi dan visi kita. Saya tidak berbicara pribadi, saya sendiri, Mas Andi, ataupun Mas Yuyun, ataupun siapapun yang ada di sini. Tadi diceritakan, ada mesin jahit, mengsiran, ada cetakan paving, ada alat pertukangan, dan amin, nanti ada kesenian, dan lain-lain. Itu semua, milik kita semua, milik awaknya dewek. Cuman, harus ada yang mengkoordinir. Mohon izin, berikan, kepercayaan teman-teman, kepada kita, dalam artian, untuk mengkoordinir itu. Bukan berarti, punya keniatan seperti apa. Kalau tidak, dikoordinir, nanti kembali ke, manfaatnya, saya kira, kurang efektif, mbak. Kembali, karena kita berbicara tadi, misi dan juga, visi yang panjang, kita akan, berusaha, koordinir, semaksimal mungkin. Mungkin diantara teman-teman, ada yang bertanya, alat, pumping belum datang, ketukangan belum datang, kok belum dijalankan. Itu sudah masuk ke planning kita, dalam artian, bantuan alat kan, cuma datang alat bah, kita tidak mau, timbul, masalah baru. Dalam artian, kita butuh bahan baku, kita butuh, tenaga kerja, kalau kita paksakan, istilahnya, lahir, prematur, nanti akan timbul, masalah-masalah baru, yang pastinya, butuh konsep, untuk menyelesaikan itu. Dan sedikit gambaran, dari sendi-sendi, motor penggerak, wadah nyampar, yaitu, kita nanti akan, tunjuk, satu orang, untuk, mengkoordinir itu semua. Satu manajer, pertukangan, satu manajer, jahit, satu manajer apa, yang nanti, memberikan tanggung jawabnya, kepada kita, sebagai pengelola wadah nyampar. Sedikit gambaran. Tidak, mengurangi rasa hormat juga, nanti kita akan support, dalam artian, pengetahuan kita, untuk memanaj itu, dan kita support semuanya juga, permodalan, termasuk juga untuk, tenaga kerja. Berbicara itu semua, kita, berencana, membuat, yayasan. biar semuanya terwadah, semuanya, ya, tertata lah, terorganisir, terorganisir, untuk semuanya, dan yayasan itu, berencana, kita, beri nama, setrak, foundation. Dan salah satu syarat yayasan, yaitu, mempunyai aset. Dan Alhamdulillah, tadi yang ikut tahlilan, memimpin doa di sini, Bapak RT, akan menjual, asetnya yang di dekat sini. Itu rencana, insya Allah, secepatnya, akan dibeli, sama kita, dan, langsung diatakan, setrak kondisi. Jadi, itu milik yayasan, dan insya Allah, secepatnya, kita akan, urus ke notaris, untuk, nama yayasan ini. Kembali ke, setrak foundation, kalau browsing, secara mungkin, kamus bahasa Indonesia, itu, ada dua arti, Pak. Yang pertama, yaitu, padang, pertempuran. Yang kedua, yaitu, peristirahatan terakhir, atau bahasa sadisnya, adalah, ngeri. sedikit, saya garis bawahi. Tidak ada yang lebih indah, selain merindukan, hal yang, pasti akan terjadi. Benar. tidak ada, yang lebih indah, daripada merindukan, hal yang, seperti saya bilang tadi, akan terjadi. Yaitu adalah, kematian. Dan salah satu guru terbaik, sepengetahuan saya, Mbah Ngapunten, yaitu adalah, mengingat, kematian. saya berharap, bukan berarti, berpikir, seperti apa, saya berharap, dan juga, rekan-rekan senior saya, setelah kondisian, menjadi barometer kita, seperti tadi disampaikan, sisinya, rahmatanil alamin, misinya adalah, keadilan dan kematian. Mohon izin juga, Setra Foundation, yang ketiga, kita kutip dari, Mbah, Mbah saya, yang disini. Namanya Mbah Setra. Jadi ada tiga poin, yang menjadi dasar, kami memutuskan, yayasan tersebut, dengan nama, Bapak Mbah Setra. Yang terakhir, mudah-mudahan, kembali, saya sering sampaikan, mungkin kelihatannya, terlalu enteng, kalau di Youtube. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan, bahasanya, mudah-mudahan manfaat, masalah, itu, semata-mata, untuk mengingatkan saya, saya pribadi, mengingatkan saya pribadi, supaya, tetap, arahnya maslahat, manfaat, atau bahasa, lebih intinya, manfaat, untuk sebanyak mungkin orang. Dan berpisah revisi, salah satunya, Mbah, ya sedikit, harapan dari saya, saya, dan juga rekan-rekan disini, selapanan ini, tetap jalan. Dan, napas saya, sedikit lega, untuk menuju, gerbang itu tadi, Mbah, tidak ada, hal lain, yang, lebih, indah, selain merindukan, kematian itu, ya lewat, selapanan itu tadi. kita bisa, mendapatkan, sedikit, dari, berkannya berdoa disini. Allahumma, amin. Kurang lebihnya, seperti itu, yang, saya sampaikan, mohon maaf sekali, mungkin, saya lancang, mungkin, saya, sok tahu, dan kurang pantas, dalam menyampaikan, tentang, babarnya, sembilan bulan, setelah foundation ini, terpas dari itu, saya tetap, meminta supportnya, dari, Mbah, Mbah, semuanya, mudah-mudahan, apa yang menjadi, keniatan kami, dan juga, rekan-rekan, semuanya, bisa terwujud, dan juga, dapat, melewati, segala permasalahan, dengan, sebaik mungkin. Kurang lebihnya, saya kata, cukup sekian, dari saya, Wadilah, Taufi, Buat Hidayah, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Waalaikumsalam, Waktu, kepada, beliau, saya akan, sedikit, mengarisbawahi, ataupun, kurang lengkap, dalam, proses, saya, membabarkan, seterah foundation, mohon maaf juga, waktu dan tempat, saya, terjelakan. terakhir, terakhir, yang terakhir, di depan, terakhir, di depan, dari pemerintah, saya, going to, saya, bagaimana, 향-gagir, saya, saya, saya. Saya, awal masyarakat khususnya maaf pada kawan-kawan mungkin mulai hari ini kita akan familiar dengan wilayah wadah skampar jadi kita tidak menyebut arang selang celimbang kita akan bicara wilayah wadah skampar lebih luas dan itu sepertinya akan lebih indah dan familiar saya juga sampaikan bahwa dalam sesuatu kita banyak hal yang dari sisi mungkin mas watang dari bahagia ini mungkin dari mas harun hal-hal yang harus kita lakukan kita yakin bahwa pasawahnya lebih besar seperti ini dimana kita mau menanam pasti kita akan jadi senang yang penting menanam dulu baik itu menanam pohon menanam kebaikan misalnya akan ada sesuatu yang kemarin dibuat juga oleh Mbah Yogo bahwasannya setelah sesuatu sebelum kita mengerti betul apa yang kita tanam baik itu sesuatu yang berupa tanaman ataupun berupa kebaikan tindakan paling tidak kita memahami apa yang kita tanam tersebut sehingga kita akan tahu karakternya seperti apa dan apa-apa yang harus kita lakukan jadi tidak liar sikap kita tidak arogan jadi tidak tahu kasis karakter masing-masing dari apa-apa yang kita lakukan dan apa-apa yang kita lakukan dengan halnya tadi sampai kelemas Andi banyak hal yang alhamdulillah dan terima kasih sudah mengenalkan kita dengan tokoh-tokoh yang luar biasa sehingga insya Allah warga-warga ini nanti akan menjadi warga yang luar biasa dan mudah-mudahan dengan doa dan bimbingan beliau-beliau nanti ke depan betul-betul kita tidak akan hanya untuk wilayah Cilacat ataupun untuk Indonesia secara ini tapi akan memberikan sebuah warna ataupun sebuah sumbasi yang lebih untuk perbonsean secara umum ataupun mungkin secara nasional untuk wisata bonsai secara asetasi amin dan terima kasih dari sosial mereka oleh insya Allah disini karena kita secara belum ditulis kita disini sudah ada pembagian tugas dari masing-masing cuma nanti juga ini tadi saya akan menemaskan Mas Tri Margono yang selaku direktur insya Allah nantinya yang akan memberi banyak hal yang disampaikan rohani ini adalah hari atau terus lapangan yang keempat dan secara bulan kita Januari pertama kali masuk kesini dapat alas dan kita juga sudah menyampaikan terima kasih kepada beliau mungkin ada Mas Tri yang awal menanam tanggal beliau di Januari masuk kesini dan menurutkan apa yang telah beliau tanamkan disini beliau motivasinya disini memberikan banyak hal kepada kita Alhamdulillah kita bisa menjadi seperti ini tanpa beliau juga mungkin belum seperti ini dan terima kasih juga dengan Mas Ipung mudah-mudahan suatu saat nanti gue juga akan di sini memberikan pejangan-pejangan lagi yang lebih memberikan tugas untuk kita tanpa murah dan dan tadi sampai Mas Tri bahasanya mungkin sudah judul kenapa kok gudilah lah secara fondesen awalnya kita mengambil mungkin kebetulan yang pergihatan ini adalah tempat tempat menikannya Mbah saya Mbah Setra Setraweja jadi itu memang asli itu masih hidup itu di situ tempat di umpada magam bertani setiap hari kejalanan disitu, jadi makanya kita kita lantarkan, dan kebetulan dari nyambung kayunya, kalau Masa Dingin, bahasa Dingin, bahwasannya setra itu adalah istilahnya padang yang sangat luas dan istilahnya adalah padang pemakaman, di istilah terakhir, jadi nyambung sekali konsep-konsep yang kita sampaikan memang terkadang orang tua yang sebelum tahu konsep kita, sudah memberikan justice yang, kadang-kadang, kurang mengenakan di telinga kita, tapi kita tidak masalah karena dia hanya melihat dari sisi luar, tapi insya Allah kita mengambil ini, dan konsep-konsep itu sudah pelan-pelan kita lakukan kami mohon maaf mungkin Mas Harun, Bahasa Dingin, dan Bahrioko dan kawan-kawan semua kita tidak bisa melakukan sesuatu hal secepat yang jaringan-jaringan harapkan karena tadi kita sampaikan, kita berjalan dengan apa yang bisa kita lakukan apa-apa yang memang semang kita, tanpa membebani panjir dengan semua dan membebani kita karena, kalau sesuatu yang kita lakukan dengan buru-buru dan emosional tidakkan hasilnya adalah maksimal dan seperti itu, harapan saya dengan kawan-kawan semua tadi kita sampaikan, kita sudah siapkan elemen-elemen atau peralatan yang nanti bisa panjir dengan semua pakai, silakan mesin pumping, kita sudah terentangkan kemarin Alhamdulillah peralatan tukang sudah peralatan jenis sudah mumpul nanti dikemas seperti apa terlepas dan terima setri sampaikan bahwa ada nanti pertanggung kelompok masing-masing mungkin kalau saya dalam garis bahwa adalah ada ketua-ketua dari kelompok masing-masing bahasa kerayanya memang menegre tapi kira-kira-kira mandanasi asing lah ya mungkin itu kelompok yang akan menjawab dan pertanggung jawabannya nanti akan ada di bawah straf foundation saya umum, kenapa? saya sampaikan disini bukan berarti kita kok ingin menguasai kelompok tersebut dengan straf foundation tidak cuma secara organisasi secara gampang kita cerita ke atas kita menjual itu akan lebih mudah lewat yayasan jadi seperti di bawah yayasan dan disini adalah ada semacam kelompok-kelompok kerja di bawah yayasan tersebut mudah-mudahan nanti suatu hal kita akan bicara secara detail walaupun nanti saya sampaikan misi, misi dari straf foundation tersebut dan alhamdulillah saya terima kasih ke mas surit tadi jadi mungkin beliau sebenarnya tidak berniat akan melepas tanah beliau tapi karena saat kita gendung-gendung rasa kita ngobrol kita membutuhkan lahan untuk bikin yang pendopo dan insya Allah nanti gendungan dan tempat-tempat yang sekiranya untuk fasilitas yayasan dan beliau menyampaikan ya mas gak apa-apa dan harganya pun dia mau di berapa-berapa yang penting sesungguh empat terima kasih beliau ini jadi sebuah amalan juga yang tidak terputus dan juga untuk hal lain kita juga dengan mas mudir mungkin terima kasih kemarin kita sempat ngobrol dengan beliau untuk minta tanahnya untuk jalan kesini aksesnya karena kesini tanpa ada akses jalan ini kebetulan melewati tanah beliau kita alhamdulillah beliau juga memimpinkan terima kasih dan ini adalah untuk mungkin seterusnya sudah memang sudah ditolonglah untuk kemudahan ataupun pelancaran ini dan harapan kita hari ini dengan lahirnya sudah fondesen walaupun belum salah resmi karena harus melalui tahapan kita penotaris kita harus punya aset dan alhamdulillah yayasan kita juga kenapa dari kemarin kalau kita belum mendaftarkan yayasan tersebut walaupun nama dan personilnya sudah kita kesiapkan tapi belum karena palingnya kita punya aset aset yang nantikan kita lakukan ke yayasan tersebut sebagai aset yayasan dan alhamdulillah sudah ada jadi dalam waktu dekat mungkin nanti akan kita kelegalkan ke notaris secara yang lebih kuat jadi saya minta dukungan teman-teman semua minta doanya biar semuanya pancang amin itu dari saya pada kesempatan siang hari ini dan setelah lagi terima kasih ketaskan diranya Mbah Sadimin Mas Tarun Mbah Yogo dan kawan-kawan semua yang rutin saya sandakan di depan tadi pas awal saya tidak butuh kuantitas banyak orang dan segala macam tapi yang kita butuhkan laku ahlitas segitu orang itu memang yang punya visi, misi, pemikiran dan hal-hal yang positif untuk kebaikan kelas masker saya makan tadi Mas Sri bahwa kita di sini pure jangan berpikir yuyun melakukan ini karena sesuatu kita coba kita coba lakukan dulu secara berkeadilan baru kita cerita masalahnya pemakmuran jadi lakukan dulu lakukan kayak tadi Mas Tarun nanam, 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 nanam mas Tarun 25 tahun yang akan datang kita gak tahu tahu-tahu ada yang bayar 37 atau Mas Tarun pas nanam atau beli tidak pernah berpikir jadi ini yang kita lakukan dan Mas Sri harapan kami Mbah kenapa kita lakukan selapanan seperti ini dan harapan kita ini rutin sampai 25 tahun 30 tahun rutin dan cucu saya selapanan tetap jalan Mbah jadi setiap selapan ini amin paling enggak pas Bepocaan Yassin nama kita disebut nanti makan di usulannya ya Allah mumpah mas Tarun mas Tarun mas Tarun mas Tarun semoga mungkin bisa kita tanyakan mungkin lain waktu akan kita kasih nama-nama yang kita disini YouTube disini kan harus saya dokumentasi Mbah mungkin seperti itu nanti kita rencana bikin film dokumenter biarpun dipotong pendek-pendek nanti untuk anak jujur jadi mungkin seperti itu jadi kami mohon maaf mungkin kamu yang muda-muda bahasnya lalu langsung atau bermimpi yang begitu besar tapi mensaluk kata orang ya kita harus berani bermimpi harus tidak lagi terima kasih dan tetap semangat minta doa dan pastinya bareng-bareng mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih